Terima kasih. 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 Iya, 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 Gas, iya, Gas. Gue kesana sekarang, ya. Yaudah, oke-oke. Maaf, maaf ya. Safa gak bisa ikut. Kak Safa, aku ikut ya. Ma, maaf ya. Ma, maaf ya, maaf ya. Ma, maaf ya. Ma, please bangun dong, ma. Ma, maaf. Gas, gimana mama kamu? Lo punya parfum? Alkohol atau minyak angin? Ada, bentar ya. Kayaknya ada di sini deh. Ya, sama tisunya. Gak apa-apa. Bu? Ma? Bu Idia bisa denger saya? Mama? Mas Tia... Mas Tia... Bu Idia, sadar saya ada di sini, Bu. Sava ada di sini, Bu. Ma? Bagas! Aduh! Bagas! Kenapa kamu nyuruh dia ke sini, Bagas? Kamu gak sudah tahu? Dia yang membuat keluarga kita susah. Dia yang membuat ayah kamu di penjara. Ini pasti gara-gara mama kamu, kan? Pasti gara-gara Sandra. Dia yang memberikan kesaksian palsu. Sampai akhirnya suami saya harus masuk penjara. Kamu tahu? Ini hari pernikahan kami. Tapi dia harus masuk penjara. Bagas, mama gak mau lihat dia. Bagas, mama gak mau lihat dia. Mama gak mau lihat dia. Sava ke sini buat bantuin kita, Ma. Kalau tak mau dengar. Saya keluar. Loh? Kok lo masih di sini? Emang semalam... ...ngidap di sini? Gue udah pulang kok semalam. Tapi gue balik lagi kesini untuk mastiin keadaannya Bu Widya. Ya, alhamdulillah lah. Sekarang Bu Widya udah siuman. Maksud lu nyokap gue? Siapa? Nyokap gue kenapa? Kenapa nyokap gue bisa pingsan? Masalah apa lagi nih? Gue juga gak tahu. Soalnya bagus yang nelfon gue. Soalnya begitu dia ngeliat Bu Widya di sofa, ternyata Bu Widya itu udah gak sadarkan diri dari tadi malam. Ma. Mama gimana? Tadi aku sempet dengar kalo... Mama gak apa-apa Cun. Cuman agak sedikit pusing aja. Gimana? Kamu sudah dapat pengacara yang bagus untuk Papa? Belum, Ma. Papa Faris itu pengusaha muda, Ma. Dan beliau berhasil mendapatkan pengacara yang terbaik, Ma. Aku udah coba hubungin beberapa pengacara tapi... Mereka... Gak berani menerima kasus ini. Begitu mereka dengar kalo yang menangani kasus ini... Pak Hermawan. Mereka semua jadi... Takut, Ma. Terus bagaimana Jun? Kalo kita gak bisa dapet pengacara... Papa kamu bagaimana? Tapi Mama gak usah khawatir. Masih ada satu pengacara lagi yang... Bisa bantu kita, Ma. Namanya Pak Utama. Alhamdulillah. Kamu cepet hubungi dia ya, Jun, ya? Sudah, Ma. Tapi beliau bilang sekarang beliau lagi... Jalan-jalan di Eropa. Tapi... Aku dapat kabar kalo beliau bilang... Beliau pasti akan bantu kita dan... Terbukti malam ini... Kita bisa kunjungin Papa Mah di penjara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh, Mama? Mau kemana sih, Ma? Mama gak bisa diam begini terus. Mama juga mau berusaha... Membantu Papa. Hati-hati, Ma. Semalam... Mama berdengar pincang. Ya. Tadi gue panik banget gue telpon Safa. Terus pas Safa sampai sini... Tiba-tiba Mama marah sama Safa. Marah sama Tante Sandra. Dan... Kesannya Mama nyalain Safa. Padahal... Safa gak tau apa-apa. Kok bisa? Gue kasihan banget sama Safa. Dia udah baik banget mau nolongin kita. Tapi... Mama malah marah-marah sama dia. Gue minta maaf ya. Karena... Kata-kata Mama udah... Laketin lo. Gak apa-apa, Jun. Gue ngerti kok. Sama sekali gak sakit hati. Gue tau. Mama pasti... Gak sengaja untuk ngeluharin kata-kata seperti itu. Sekali lagi... Gue minta maaf atas nama Mama ya. Jun... Gak perlu lo minta maaf sama gua. Gua itu udah maafin bui dia kok. Gua ngerti. Safa. Gak seharusnya... Jun mau minta maaf... Atas apa yang sudah ibu lakukan pada kamu. Harusnya ibu yang minta maaf. Maafin ibu ya. Ibu terbawa emosi. Sampai ibu harus menyakiti hati kamu. Gak apa-apa, ibu. Saya ngerti kok. Saya udah maafin ibu. Ah... Makasih sayang. Makasih sayang. Makasih sayang. Makasih sayang. Makasih sayang. Makasih sayang. Yaudah. Ma. Safa. Kita berangkat sekarang ya. Ayo. Ya. Makasih sayang. Sugat. Masih sayang. Masih sayang. Okay. Balac Rick. Ke moderah hale. N shaded kfados more Gift. Masih tayang. Sentai. Pada na heeft. Selamat jakih sayang. Start per val pad. 完成圍. Air 10ries Terima kasih. Iya, Bu. Enggak boleh gitu dong. Mama kan butuh dukungan kita. Iya, Ma. Kita ikut ya. Bagus juga pengen nemuin Papa. Sayang. Mama perlu waktu berdua dengan Papa. Ada hal penting yang mau Mama membicarakan dengan Papa. Ya. Nanti setelah itu kalian bisa ketemu. Ya. Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu. Ini pertanyaan dari Papa. Kalau Papa sama sekali gak bersalah. Tapi saya. Gak ada satu orang pun yang percaya. Bahkan dua saksi. Sudah sangat memberitkan Papa. Tapi gue masih percaya kau sama Papa lo. Ini belum terlambat. Kita masih bisa ngelakuin sesuatu. Lun. Lo ikut gue ya. Ayo. Saf, lo yakin loncana lo bakalan berhasil? Setidaknya kan kita harus coba dulu. Kalau misalkan kita takut untuk mencoba, gimana caranya kita bisa berhasil? Ya, apapun nanti hasil akhirnya, setidaknya kan kita udah coba. Ayo yuk. Tante Vanessa. Tante, tolong dengerin Safa ngomong dulu, Tante. Safa yakin kayaknya ini tuh ada kesalahpahaman. Ya, mungkin aja kan. Waktu Patio sebenarnya pengen nolongin Pak Tirta, tapi karena ada kesalahpahaman, jadi Tante ngeliat seakan-akan kayak Patio itu pengen mendorong Pak Tirta sampai jatuh. Safa juga pengen tahu. Sebenarnya jarak kedekatan antara lokasi kejadian dengan jarak Tante dan Mama itu seberapa jauh atau sangat dekat sekali Tante. Jadi sehingga begitu Patio sebenarnya pengen menolong Pak Tirta, tapi Tante sama Mama tuh ngeliatnya kayak malahan ngedorong. Seperti apa sebenarnya Tante? Apa Safa dan Luna tahu apa yang sebenarnya terjadi? Gak, gak, gak mungkin. Mereka pasti cuma berubah. Eh, kalian tahu gak? Keluarga kami tuh lagi berduka. Kalau Mama kalian itu bukan temen Tante, Tante pasti udah usir kalian, tahu gak? Tante, kita berdua tahu kalau Tante itu lagi berduka. Tapi Tante kan bisa menilai semuanya lagi. Kok bisa-bisanya ya kalian ngebela pembunuh? Tante, tapi kan belum tentu kalau Pak Tio itu yang sebenarnya yang bersalah, Tante. Bisa aja kan, bukan? Safa! Sekuat apapun, kalian memohon, kita tidak bisa membantu Tio. Ya, Devan. Gak usah dengerin mereka ngomong apa. Kita masuk aja ke dalam. Pak, Pak. Safa juga punya suara pernyataan dari Pak Tio yang mengatakan kalau Pak Tio itu tidak bersalah, Pak. Dia sebenarnya bukan pengen membunuh, tapi dia pengen menolong Pak Tirta. Papa baca aja sendiri. Pak, masa Papa tegang ngeliat orang yang sebenarnya tidak bersalah, malah dihukum dan dipenjara? Papa tolonglah, ngomong lagi sama Mama dan Tante Vanessa, Pak. Kenapa sih? Kamu begitu ngotot untuk membantu keluarga Widya. Ya, karena Safa yakin dan percaya kalau sebenarnya Pak Tio itu tidak bersalah, Pak. Papa tahu gak sih kalau Bagas dan Juna itu sangat mencintai Pak Tio? Begitu juga dengan Bu Widya. Dan Safa juga yakin kalau Pak Tio juga sangat mencintai keluarganya, Pak. Safa juga percaya banget kalau Pak Tio gak mungkin bisa mengambil resiko yang besar untuk meninggalkan keluarganya hanya untuk membunuh orang, Pak. Safa gak tegang ngeliat Bu Widya itu yang syok banget. Dia sampai pingsan, Pak, ngeliat suaminya di penjara. Papa percaya sama Mama. Kita semua tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Pak Tio. Loon. Saat? Sekarang saatnya lo yang ngomong sama Mama. Gue yakin banget kayaknya ada sesuatu yang serius yang terjadi antara Mama dengan Bu Widya di masa lalu. Sampai akhirnya ada kejadian yang fatal banget kayak gini. Siapa tahu aja kalau misalnya lo yang ngomong Mama bisa ngerti. Iya, Saf. Lo bakal ngomong sama Mama. Yaudah. Kalau gitu gue ke kantor dulu. Nanti juga kalau misalnya di rumah Tante Vanessa masih ada, gue akan ngomong sama Tante Vanessa. Anak-anak itu benar-benar membuat kepala aku pusing. Bisa-bisanya mereka malah membela si Tio itu. Pasti mereka datang kesini disuruh sama Widya. Perempuan itu benar-benar sudah mempengaruhi pikiran anak-anak aku. Kamu harus emosi, kamu harus tenang, San. Tenang gimana, Vanessa? Widya sudah kembali ke dalam kehidupan aku. Dan sekarang, dia mencoba mengambil hati anak-anak aku. Kamu mau emosi itu gak ada gunanya, San. Gak akan merubah kesaksian Tio kalau emang dia bersalah. Makasih, Evan. Atas dukungan kamu selama ini. Kita sama-sama ya, San, ngarepin masalah ini. Aku juga pengen banget kalau Tio masuk penjara. Tapi sekarang, bahayanya kalau Tio bicara. Bahaya buat kita, San. Kalau soal Tio. Kamu tenang aja. Kata-kata dia akan bertentangan dengan kata-kata aku. Dan dia tidak akan mungkin jujur sama semua orang. Dan yang pasti, dia tidak akan kasih tahu siapapun kenapa dia bisa berada di tempat yang cukup. Wisnu bukan jalan satu-satunya untuk aku bisa keluar dari penjara ini, Wid. Kenapa kamu diam saja, Mas? Untuk apa sih kamu menemui Sandra dan Vanessa? Apa yang kamu lakukan di sana? Mas, jawab dong. Kenapa sih kamu tidak mau cerita semuanya sama aku? Aku tidak sengaja, Wid. Aku tidak ada niat untuk membunuh adik Ivar-Ivar Nisa. Aku tidak sengaja, Wid. Pastinya aku percaya sama kamu, Mas Tio. Tapi tolong, ceritakan semuanya sama aku biar aku mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Aku tidak bisa kasih tahu kamu. Aku ada di sana karena aku sangat mencintai kamu. Aku juga tidak akan bisa kasih tahu kamu. Kalau aku merasa tidak nyaman sejak anak-anak gadis itu masuk dalam hidupan kita, aku takut kehilangan kamu. Aku takut mereka akan membuka lo ke masalah yang tidak akan pernah bisa sesuai. Sapa, bagaimana? Saya tidak berhasil, Jun. Tapi saya yakin, pasti masih ada jalan. Ya, tapi bagaimana? Coba deh, Bu Widya disuruh berkata kepada Papa dan Mama saya. Siapa tahu saja Papa dan Mama bisa berubah pikiran. Sapa, menurut ibu kamu tidak perlu repot-repot mengurusi masalah ini. Biarlah ibu dan anak-anak saja yang mengurusinya. Ma, Mama kenapa sih tidak bisa menerima bantuan Sapa? Dia kan sudah berusaha untuk menolong keluarga kita, Ma. Iya, Ma. Bagas ada benarnya. Semakin banyak orang yang membantukan, akan semakin mempermudah, Ma. Gimana, Ma? Apa Mama mau bicara dengan Papanya Sapa? Siapa tahu Papanya Sapa mau ngepujuk istrinya buat bantuin kita, Ma. Karena kan Mama Sapa saksinya, Ma. Jun, Mama pikir tidak ada gunanya bicara dengan mereka. Mungkin apa yang Sapa dan anak-anak bilang benar, kalau aku mencoba bicara dengan Mas Wisnu, mungkin saja aku bisa membebaskan Mas Tio. Luna? Kok kamu gak ke kantor? Luna mau bicara sama Mama. Luna mau tahu sesuatu, Ma. Apa yang Mama lakuin sama Pak Tio dan Tante Vanessa di tempat itu? Apa itu semua ada hubungannya dengan masalah Mama? Apa itu alesan makanya Mama gak suka sama Bu Hidya? Iya, Ma. Pasti kamu yang sudah mencuci otaknya Luna. Ma, Sapa... udah kamu gak usah banyak bicara. Dengar ya? Saya tidak suka kalian terus-terusan membahas masalah ini. Tio akan masuk ke penjara karena dia pantas masuk ke dalam penjara. Ma, Sapa sama sekali gak pengaruhin Luna. Luna sendiri kok yang menawang keluarga Pak Tio. Karena Luna gak tega ngeliat baga sama Jun sedih. Luna, Mama tuh ada di sana. dan Mama lihat Tio itu mendorong Tirta. Dengar ya kalian? Mama tuh gak mau membuat keluarga Vanessa yang lagi berduka semakin menderita. Kita gak usah ngebahas masalah ini lagi. Dan kamu harus berhenti mempengaruhi Luna. Jangan kamu suruh dia untuk bicara sama saya. karena bagaimanapun tidak akan merubah kesaksian saya. Aku sudah menemukan cara untuk mengeluarkan kamu dari sini secepatnya, Mas. Benar itu, Wid? Wid, apapun caranya, Wid. Aku akan coba untuk ngejalaninnya, Wid. Aku akan berusaha untuk bicara dengan Mas Wisnu. Siapa tahu dia bisa membujuk istrinya untuk membatalkan tuntutan dan mengeluarkan kamu secepatnya dari sini. Apa tidak ada jalan lain, Wid, selain itu? Menurutku hanya cara ini yang bisa menjamin kamu keluar dari tahanan, Mas. Apa kamu yakin Wisnu tidak akan meminta imbalan apapun setelah dia bisa mengeluarkan aku dari penjara ini, Wid? Ya, aku gak tahu hal itu. Tapi paling tidak kita harus mencoba cara ini. Enggak, Wid. Biarpun aku membusuk di penjara ini, aku tidak akan menerima tawarannya itu. Jadi aku lebih baik membusuk di penjara ini daripada aku harus meminta pertolongan Wisnu dan istrinya. Wisnu bukan jalan satu-satunya untuk aku bisa keluar dari penjara ini, Wid. Mas, siap. Mas. Dan sekarang saya minta kamu keluar dari rumah saya sebelum saya menyuruh Aju dan saya untuk menyeret kamu keluar. Cepat! Masih yang terindah Aku yakin Mas Tio dijebak Sandra karena Mas Tio gak mungkin melakukan hal keci seperti itu. Mas Tio menolak bantuan dari Mas Bisnu. Aku gak bisa diam aja. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau pun bukan sebagai istri Mas Tio, aku harus melakukan hal ini sebagai ibu cunggu dan mbak Agas. Aku harus terus nyoba walaupun Mas Tio tidak setuju. Aku yakin kunci semua ini ada di tangan Sandra dan temannya Fensal. Masuk! ibu, kebetulan kamu sudah datang. Ada yang mau ibu bicarakan. Setelah ibu pertimbangkan, ternyata ibu sangat membutuhkan bantuan kamu untuk membebaskan Pak Tio. saya baru aja mau bilang saya udah bicara sama Tante Vanessa, istrinya Pak Faris. Tapi ternyata dia gak mau, bu, mencabut tuntutannya. Astagfirullahaladzim. Bu, saya minta maaf. Saya tahu harusnya saya gak kasih ibu harapan yang terlalu besar. Kamu gak salah. Semua ini bukan salah kamu, salah. Ibu justru sangat berterima kasih. Kamu sudah berusaha untuk membantu ibu. Ibu, jangan pernah putus asa. Saya yakin. Pasti ada jalannya kok untuk membebaskan Pak Tio secepatnya. Yang penting ibu sabar aja. terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, Putri Ibu Sandra mau bicara sama Bapak. Mau apa kamu kemari? Hah? Saya mau memohon bantuan Bapak untuk mencabut gugatan. Suami saya tidak bersalah, Pak. Kamu bilang suami kamu gak bersalah. Iya. Eh, dengar ya. Ada dua saksi termasuk istri saya sendiri yang jelas-jelas menunjuk bahwa suami kamu adalah pelakunya. Dan kamu dengan ringanen bilang suami kamu gak bersalah. Iya. Pak Faris, saya kenal baik suami saya, Pak. Saya yakin suami saya tidak berani melakukan hal sekeji itu, Pak. Jadi saya mohon bebaskan suami saya, Pak. Saya akan buktikan kepada Bapak suami saya tidak bersalah. Tapi tolong, Pak. Bebaskan dulu dia, Pak. Cabut gugatan Bapak. Saya mohon, Pak. Silahkan saja kamu mohon minta ampun pada saya. Tapi saya tidak akan pernah mencabut putusan saya. Dan sekarang saya minta kamu keluar dari rumah saya sebelum saya menyuruh Aju dan saya untuk menyeret kamu keluar. Cepat! saya akan menyeret kamu. Kita pergi ya. Bu, saya mohon, selama mohon ibu jangan sedih lagi ya. Saya rasa Bagas dan Juna pasti sangat bangga sekali punya seorang ibu yang mau rela berkorban buat anak-anaknya. Ibu yakin semua ibu akan melakukan hal yang sama. Karena bagi seorang ibu anak itu harta yang paling berharga, Safa. Tapi saya rasa mama saya nggak mau melakukan seperti yang ibu lakukan kepada Juna dan Bagas. Saya nggak yakin, Bu. Maksud apa? Saya sering beda pendapat sama mama, Bu. Tapi kalau hal itu terjadi, Papa yang selalu ngebela dan ngelindungin saya. Saya juga nggak yakin apa saya bisa menjadi seperti sekarang kalau nggak ada Papa. Bagi saya, orang yang sangat hebat di dunia ini adalah Papa, Bu. Karena dia sangat sayang sekali sama saya. Ibu mau ke kantor sekarang. Bu, ayo kita bareng. Ya. Jun. Safa. Kadang waktu itu berputar dengan cara yang tidak biasa. Dan kita sebagai manusia sama sekali nggak bisa ngenalin. Jun. Kotor, kotor. Masih ada yang kotor nih, pakai tisu. Ya, sebelah situ. Safa. Hai. Hai. Lo ngapain ngeloyoran di sini? Bukannya ada kuliah? Kuliah gue udah kelar kok. Ya, gue pengen ketemu Safa aja. Ngobrol di ruangan kamu aja yuk. Ayo. Ayo. Gimana Pak Utama? Memang saya juga yakin, Safa bisa membahagiakan Bagas. Engkau masih yang terindak. Engkau masih yang terindak. Engkau masih yang terindak. Guys. Guys. Gas, tadi gue nemenin nyokap lo untuk ketemu sama Pak Faris. Lo sama Mama nemuin orang itu? Dan nyokap lo mohon sama Pak Faris untuk mencabut tuntutannya. Tapi Pak Faris gak malah. Lo tau gak sih, Gas? Gue sedih banget tadi ngeliat nyokap lo itu diperlakuin rendah banget sama Pak Faris. Wah, kurang ngajar tuh orang. Kalau gue ada di sana, pasti udah gue habisin tuh orang. Gue mohon sama lo, Gas. Jangan pernah buat nyokap lo itu sedih ya. Karena gue tau, nyokap lo kayak begini, itu juga pasti karena lo dan juga Kak Juna, ya kan? Lo tenang aja ya. Gue gak akan ngelakuin hal yang bisa bikin nyokap gue sedih. Dan gue akan buat bangga nyokap gue. Yuk. Ayo. Ma, aku baru dapat kabar dari Pak Utama. Katanya beliau sudah menemukan titik terang untuk kasus ini, Ma. Alhamdulillah. Syukurlah kalau kamu berhasil mengusahakannya, Jun. Mama rasa apa yang sudah Mama lakukan selama ini, Mama sudah berusaha untuk melepaskan papamu, tapi belum ada hasilnya juga. Aku percaya, Mama. Mama, tanpa Mama jelasin semua, aku udah yakin Mama pasti akan ngelakuin semuanya. Safa juga. Safa selalu menemani Mama. Walaupun sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal itu, tapi dia tetap menemani Mama menghadapi semua hal ini. Safa ngelakuin itu semua, Ma. Mama yakin, Bagas adalah laki-laki yang beruntung memiliki Safa dalam hidupnya. Dan Mama juga yakin, Safa bisa membahagiakan Bagas. Iyamah. 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 Saffa, sebenernya gue pengen ngomongin masalah kita. Gue tau, lu cuma nganggep gue temen. Tapi buat gue, lu lebih dari itu. Ehm, sorry, Gus. Kayaknya gue gak bisa nganggep lu lebih dari temen. Apa karena temen masa kecil lu itu? Iya, Gus. Dan sampai kapanpun, gue akan tetap mencintai dia. Gue gak tau, apa gue bisa ngelupain dia. Gue akan terus nunggu lu, sampai lu mau buka hati lu buat gue. Maafin gue, Gus. Gue gak tau, apa bisa gue mencintai lu. Saffa, ngapain kamu bawa Widya untuk tunggu Faris? Hmm? Berani-beraninya kamu melakukan itu semua. Kamu udah tau. Saya dan suami saya tidak suka kamu melakukan itu. Tapi kenapa sih? Kamu itu gak pernah menyerah. Kamu itu sudah membuat suami saya malu. Dan gak cuma malu. Kamu juga sudah menjatuhkan harga diri suami saya. Saffa minta maaf kalau sikap Saffa itu bikin malu papa dan mama. Saffa sama sekali gak bermaksud untuk bikin papa dan mama jadi malu. Saffa cuma gak tega aja ngeliat bui dia. Iya, mama juga gak mau kan. Ngebiarin orang yang sama sekali gak bersalah tapi malah dihukum. Apa? Menurut kamu Tio gak bersalah? Jelas-jelas mama melihat dengan mata kepala mama sendiri. Sebenarnya apa sih yang Widya udah lakuin ke kamu? Sampai kamu segitunya membela dia. Sedangkan saya dan suami saya sudah merawat kamu. Memberi kamu tempat tinggal dan juga makan. Mesir anak gak tahu diuntung. Ingat ya, Saffa. Kamu itu sudah mengotori rumah saya. Dan harusnya dari dulu suami saya tidak pernah membawa kamu ke sini. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Terima kasih. Siti, kamu Siti, ini aku Arjuna. Apa yang ada di otak kamu? Apa yang ada di otak kamu dan Vanessa? Ma, Luna gak mau dijodohin. Apalagi sama cowok yang Luna gak suka. Terima kasih.